Saya mau mengingatkan kembali, insyaAllah hari Jumat lusa, hari ini Rabu, besok Kamis, lusa hari Jumat, masuk satu Zulhijjah. Satu Zulhijjah. Satu Zulhijjah ini, sampai sepuluh Zulhijjah, sampai iduladha, adalah hari-hari emas kita. Jangan luput dari itu teman-teman sekalian. Ada hadith Bukhari yang mungkin anda sudah tahu, tapi saya ingatkan, mengingatkan diri saya dan juga teman-teman sekalian. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana seluruh amal soleh yang dikerjakan, lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di sepuluh awal bulan Zulhijjah. Maknanya, walaupun sunnah. Kata para sahabat, wala jihadu bisa binillah, ya Rasulullah. Jihad pun di jalan Allah, meninggalkan keluarga, harta. Tidak bisa sama juga, ya Rasulullah. Maknanya hadithnya, dengan amal sunnah, walaupun baca satu ayat misalnya, senyum dengan muslim, itu juga tidak bisa. Jihad belum bisa mengalahkannya. Kata Nabi SAW, walal jihadu bisa binillah. Jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan. Maknanya hadithnya, amal-amal yang dikerjakan di sepuluh awal bulan Zulhijjah. Ingat, lusa, masuk satu Zulhijjah ini. Hari ini Rabu, besok Kamis, lusa. Hari Jumat, tanggal 2 Agustus itu masuk satu Zulhijjah. Lalu kata Nabi SAW, kecuali seseorang yang keluar membawa seluruh hartanya, membawa jiwanya, dan dia tidak membawa pulang keduanya. Artinya, senyum dengan seorang muslim di sepuluh awal Zulhijjah, sedekah dengan seribu rupiah, baca satu ayat, itu bisa setarah dengan pahalanya itu, kalau orang keluar jihad, bawa seluruh hartanya, dia pun mati syahid baru sama. Maka ini tidak terulang kecuali setahun sekali. Amal-amal yang dianjurkan, teman-teman, sekalian adalah yang pertama, haji. Yang belum pergi haji, berniat, berazam. Minta sama Allah. Allah memudahkan. Ya Allah, jangan kau tutup hidupku ini dengan kematian, kecuali engkau sudah memudahkan atau untuk pergi haji. Kita minta sama Allah. Mohon dengan tulus. Itu puncak ibadah. Dan Nabi SAW menjanjikan surga bagi orang haji. Tidak ada balasan kecuali surga. Juga Nabi SAW menjanjikan untuk diijabah doanya. Setiap kali orang pergi haji dengan rezeki halal, dia kalau keluar, Allah ijabah doanya sampai dia pulang. Itu juga dijanjikan akan dibersihkan semua dosanya. Kata Nabi SAW, orang yang haji tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat pada pasangan yang tidak halal, tidak fusuk, berbuat kejahatan, maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini hal yang sangat besar. Mohon kepada Allah SWT. Tidak ada yang mustahil. Kemudian yang kedua adalah berkorban. Dan usahakan berkorban. Berkorban juga dengan hewan yang terbaik, yaitu domba. Karena Nabi SAW berkorban dengan domba. Domba atau kambing selebihnya bisa ke sapi dan unta tentunya. Tapi Nabi SAW berkorban dengan kambing, terutama kambing yang berbulu putih dan di bagian kedua lingkaran matanya berbulu hitam dan di keempat kakinya berbulu hitam. Tapi boleh hewan mana saja. Yang paling awdol domba tentunya. Karena Ibrahim SAW pada saat tidak jadi menjembeli Ismail, maka diganti dengan domba. Kemudian yang ketiga, solat idnya. Jangan ketinggalan solat iduladha. Karena Allah SWT mengatakan, Fasalni ni rabbika wanhar. Solat iduladha itu dan berkorban setelahnya. Yang keempat, berpuasa selama sembilan hari. Mulai dari awal Zulhijjah satu sampai sembilan Zulhijjah. Tanggal sepuluh enggak boleh puasa. Karena iduladha. Kalau antum tidak bisa sembilan hari ini puasa, maka berapa hari saja. Kalau tidak bisa juga, jangan ketinggalan hari sembilan. Satu tanggal sembilannya. Satu hari sembilan iduladha. Dikenal dengan hari Arafah. Dalam hadis Bukhari Muslim ditanya Nabi SAW tentang puasa hari Arafah. Beliau mengatakan membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu, setahun yang lalu. Dan 365 hari ke depan. 730 hari dimaafkan oleh Allah hanya dengan satu hari puasa. Dari subuh sampai maghrib. Sabar. Satu hari ini keutamaan yang besar. Ini akan antum lewatin berapa hari lagi. Lingkarin baik-baik. Di handphonenya ditandain. Kemudian yang kelima. Solat malam. Mulai besok malam. Malam Jumat. Sampai iduladha. Ini Allah puji. Sepuluh malamnya berturut-turut. Dan pahalanya mengalahkan jihad. Itu di dalam surah Al-Fajr. Dua ayat pertama. Audhu Billahi Mishraim. Wal-Fajr. Demi subuh iduladha itu. Allah bersumpah. Kejar solatnya. Kejar kurbannya. Lalu Allah mengatakan. Walayalin ashr. Dan sepuluh malam berturut-turut. Kata sebagian ulama. Ini punya keutamaan tersendiri. Menyaingi sepuluh akhir Ramadhan. Karena sepuluh akhir Ramadhan. Kita disuruh kejaran Atul Qadr. Tapi cuma satu malam. Lebih-lebih daripada seribu bulan. Iya. Ini sepuluh malam berturut-turut. Allah bersumpah. Walayal. Dan malam-malam ashr. Sepuluh malam itu. Jangan kau ketinggalan. Solat malam. Seperti itulah. Perintah Allah SWT. Pahalanya lebih besar daripada jihad. Sisanya semua amal saling lain. Baca Quran. Zikir pagi petang. Ya kemudian. Apa namanya. Bakti sama orang tua. Jengok orang sakit. Majelis ilmu. Semua dilakukan kebaikan-kebaikan. Tapi puncak-puncak ibarat tadi yang sudah kita sebutkan. Jangan sia-siakan teman-teman sekalian. Jangan sia-siakan teman.